Luka Pada Lambung Bersama Prof. Dr. Ari Faryalsyam berikut ini Prof, bagaimana kita tahu bahwa sakit perut yang kita alami ini adalah luka pada lambung? Jadi memang sering sekali pasien-pasien itu mengalami suatu kondisi yang memang terjadi perlukaan pada lambungnya Tapi ketika kita ingin mengetahui apakah memang pasien tersebut ada luka atau tidak Memang harus kita lakukan pemeriksaan Pemeriksaan yang melihat langsung struktur dari saluran pencernaan dalam kita Termasuk tadi bicara soal luka di lambung itu dengan pemeriksaan endoskopi Dengan pemeriksaan endoskopi inilah kita bisa lihat secara jelas apakah memang ada luka-luka di dalam lambung Kalau dengan pemeriksaan dari luar misalnya atau dengan pemeriksaan USG itu tidak bisa menentukan bahwa seseorang itu ada luka atau tidak pada lambungnya Maka pemeriksaan untuk mengetahui itu hanya dengan melihat langsung yaitu dengan pemeriksaan endoskopi Sebelum kita melakukan endoskopi seperti yang disaratkan dokter Ari Bisa enggak kita mengetahui luka pada lambung dengan cara melihat warna fesis kita Ya jadi memang dugaan ketika seseorang itu mengalami luka pada lambungnya Itu bisa misalnya tadi pasien tersebut mengalami muntah darah Ya ketika dia muntah darah, muntah darah tentu yang dari lambung biasanya itu apabila makanan bercampur dengan asam lambung dia berwarna kehitaman Atau buang air besarnya hitam ya seperti ter Nah itu tadi itu bisa kita bilang bahwa pasien itu mengalami muntah darah, buang air besarnya hitam Dan bisa kita duka ada kemungkinan ada perlukaan pada lambungnya dan saluran cernatasnya Misalnya apakah dari kerongkongan, dari lambung atau dari usus 12 jari Nah sebenarnya juga dengan pemeriksaan fesis yaitu dengan melihat pemeriksaan darah samar Kita bilang itu juga kita bisa menduga bahwa kalau kita temukan darah samarnya positif pada pemeriksaan fesis Bisa kita duga kemungkinan ada perlukaan di dalam saluran pencernaannya Tapi kita tidak bisa menentukan di mana lokasinya Maka dengan pemeriksaan endoskopi lah kita bisa mengetahui di mana lokasi luka tersebut Selain melihat warna fesis dan muntah, metode lain untuk menduga adanya tukak pada lambung adalah sakit di sekitar ulu hati disertai mual dan pusing Ya secara keluhan dari pasien-pasien yang mengalami luka itu memang bermacam-macam tadi Ya bisa tadi kalau memang cukup berat lukanya ya itu bisa saja pasien mengeluh muntah darah atau buang secara hitam Atau kalau memang lukanya masih kita bilang hanya merah atau seperti tukak misalnya atau ulkus Misalnya medisnya bisa juga pasien itu merasa nyeri di daerah ulu hatinya Ya kadang kalau itu lokasinya di daerah usus 12 jari itu nyerinya itu sampai tembus ke belakang Nah ini yang memang kadang-kadang harus diperhatikan oleh masyarakat Bisa juga dia muntah-muntah misalnya muntah yang tanpa darah tentunya itu juga bisa kalau mungkin ada lukaan Atau dokter ketika melakukan pemeriksaan pun misalnya ini pasien merasa nyeri di daerah ulu hati Ya perih di daerah ulu hati misalnya itu ada bisa kita bilang dugaan bahwa ada kemungkinan pasien tersebut ada luka di lambungnya atau di usus 12 jarinya Tapi satu lagi harus kalau untuk memastikan apakah ya jadi sekali lagi untuk memastikan apakah pada pasien tersebut benar-benar ada masalah dengan lambungnya hanya dengan pemeriksaan endoskopi Seperti yang kita ketahui luka pada kulit dan anggota tubuh kita bagian luar dapat kita ketahui penyebabnya Tetapi kalau luka pada organ dalam kita seperti lambung kenapa kondisi ini bisa terjadi ya Ya kalau sekarang kita bicara soal penyebab daripada luka lambung tersebut Jadi memang penyebab luka lambung ini bisa macam-macam Ya pertama memang yang artinya umum itu biasanya pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat penghilang rasa sakit Ya bisa atau orang bilang obat-obat rematik ya itu yang suatu obat kelompok obat yang kita bilang obat non steroid anti-implamasi drugs Ya jadi obat rematik obat untuk sakit kepala itu biasanya itu yang bisa menyebabkan kondisi luka pada lambung kita Bahkan karena obat ini mengandung penghilang rasa sakit atau kita bilang pain killer Biasanya ya biasanya pada pasien-pasien tersebut itu tidak merasakan sakit ketika ada luka tersebut Tahu-tahu pasiennya sudah muntah darah saja misalnya atau buang air besar hitam saja Itu menyebab yang sering kita temukan sebagai penyebab dari luka lambung Kemudian hal yang lain yang kedua adalah kuman helicobacter pylori Nah di dalam lambung kita itu bisa saja hidup kuman helicobacter pylori Kuman ini termasuk kuman patogen artinya kuman yang bisa menyebabkan penyakit Bisa saja pasien itu gejalanya mulai dari hanya bisa tanpa gejala Bisa nyeri ulu hati bahkan bisa muntah darah Nah sikuman tersebut menyebabkan suatu kondisi luka Baik itu luka pada lambung maupun juga luka pada usus 12 jari Nah kemudian juga makanan-makanan tertentu yang terlalu merangsang Kadang-kadang kita tahu seperti cuka misalnya Kemudian juga konsumsi alkohol yang berlebih-lebihan Itu juga bisa menyebabkan perlukaan pada lambung kita Jadi ini makanan-makanan yang iritatif Misalnya kan kadang-kadang untuk mencapai rasa pedas tertentu Ada zat kimia yang dicampurkan pada cabai misalnya Itu pun juga bisa menyebabkan perlukaan Nah kondisi penyakit pun misalnya saya ambil contoh Misalnya pada pasien-pasien yang mengalami stroke Ya bisa pada keadaan akut itu pun juga bisa menyebabkan perlukaan pada lambung Ini faktor hormonal kenapa kondisi ini bisa terjadi Jadi ini hal-hal yang umumnya bisa terjadi Ya perlukaan pada lambung kita Tapi di satu sisi bisa saja misalnya pada pasien-pasien yang memang Timbul polip atau juga terjadi kanker Itu pun juga bisa menyebabkan luka pada lambung Tapi tentu luka yang diakibatkan oleh pertumbuhan dari tumor tersebut Pada lokasi lambung misalnya atau di salam pencanaan atas lain Banyak anggapan di masyarakat bahwa makanan yang pedas seperti cabai Bisa membuat luka pada lambung Apakah anggapan ini benar atau salah? Ya kalau kita bicara soal makanan pedas yang memang berasal dari cabai Ini buah kalau kita bilang soal buah cabai Itu sebenarnya memang bisa menginjus timbulnya rasa perih Ya kalau memang ini kita sudah ada luka Contoh kalau kita ada luka dikasih makanan yang mengandung pedas Tadi capsaicin misalnya kan dari komponen dari cabai tersebut Itu memang bisa menyebabkan timbul perih Tapi sejatinya kalau memang cabai dalam arti kata kita konsumsi secara normal tidak ada masalah sebenarnya Yang kadang-kadang kan yang jadi timbul masalah adalah Ketika tadi bicara soal makanan yang mengandung pedas yang tinggi Nah kita mesti tahu tuh Apa sih yang menyebabkan makanan tersebut bisa dinaikkan levelnya menjadi sangat pedas misalnya Nah ketika ada komponen zat kimia disitu yang menyebabkan level dari pedas itu makin tinggi Maka disitulah ada kemungkinan timbulnya perlukaan pada lambung kita Tadi disebutkan bahwa tukak lambung terjadi karena lapisan pada dinding lambung terkikis Sehingga menyebabkan luka Apakah ada metode untuk mempertebal kembali lapisan lambung yang menipis? Ya jadi kalau ketika dokter mengetahui bahwa seseorang itu mengalami luka pada lambungnya Maka dokter akan memberikan obat-obat untuk menekan produksi asam lambung Karena tadi ketika memang ini masih ada asam lambung yang cukup tinggi Maka proses penyembuhan luka ini menjadi terganggu Jadi sejatinya tubuh berusaha untuk memperbaiki luka tersebut Jadi tubuh sendiri sebenarnya Nah kemudian memang ada obat-obat yang selain tadi misalnya untuk menekan produksi asam lambung Yaitu obat yang sifatnya untuk melindungi dinding dalam Kita mukoprotektor Itu memang suatu kondisi yang dibutuhkan Ketika kita memang sudah ada luka Maka kita butuh obat yang pelindung Mukoprotektor Nah obat ini mukoprotektor pun juga membantu untuk Proses penyembuhan yang ada di dalam lambung kita tersebut Jadi ini hal-hal yang perhatikan Bagaimana dengan makanan? Ya biasanya tentu makanan-makanan yang bergisi Ya makanan-makanan yang mengandung protein Seperti yang tadi putih telur, ikan, ayam Itu memang tetap harus kita konsumsi Walaupun tentu mengenai apakah ini makannya dikonsumsi secara utuh misalnya Atau mungkin dengan di steam misalnya Jadi artinya menjadi lebih lunak Itu tentu tergantung kondisinya Karena sekali lagi pada proses seseorang yang mengalami luka Maka dia membutuhkan makanan agar proses penyembuhan lukanya itu bisa berjalan sempurna Ya demikian informasi mengenai luka pada lambung Saya Prof. Arief Fahri Al-Sam Sampai jumpa pada episode berikutnya Terima kasih telah menonton!